Hai saat bikin kuasa berjamil ya alhamdulillah Alhamdulillah saluran Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 merhaba merhaba selamat menikmati 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 Ustaz datang biasana upami ngawartosan manakim Sarintang sada ajalah Dari tadi tahun 10 Ngawartosakan Nyainah manakim Ulu jintajan Kakeprak Jansasayogiyah Tapi tos diniatan Almarhum Almarhumullah Mbah Maimun Zuber Pepeje Kasimkuri Dimana Ayahmu sejak Saruping Rek ngaji Untuk ditolak Komo iya badai manakim Namawik kaloresan Pembojo nungjuk ayah kaloresan Di dia di Subang Cintibu Omikarsal masak Orang masak Orang sekalian muludan Sekawitna Badi murudante Badi kahoyong tipayun Hayong Ngahadirgen Kersana Abuya al-Razi Nanging kalah kapayunanku Penda Tetapi Tetapi Nanti Panasaran Simkuri Ngulungan Malihan Mampir Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan Terima kasih telah menonton Mampir Terima kasih telah menonton 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 Bahwa ternyata 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 Pihir anak baranahan Maka keturunan pihir Disebatkan Bani Kuraish Kunaun disebat Bani Kuraish Sebab pihir teh Jalmi na benghar Tanda kabungharan pihir teh Gaduh koin Tina emas anuka cida Segurna Dina etak Koin emas teh Ayat tulisan Ko rusun kom roksin Ngan ko orang Arab Etak tulisan ko rusun teh di tasgir Maka kalimat wajan Kualun tapi makna Na li taksir maka Kuraishun kurusun jadi Kuroishun maka Tiharita keturunan Pihir disebatkan Bani Kuraish Pihir geduh putra namina gholib Gholib geduh putra namina luai Luai geduh putra namina Kaam geduh putra namina Muroh Muroh geduh putra namina kilab Kilab geduh putra namina kusoi Kusoi geduh putra namina Abdu Manaf Abdu Manaf geduh putra namina Hashim Katalah keturunan Hashim Disebatna Bani Hashim Nah kanjin Nabi Muhammad Itu adalah keturunan di Hashim Maka disebatna kanjin Nabi Muhammad Adalah Bani Hashim Hashim geduh putra Namina Abdul Muttalim Abdul Muttalim Beruh putra Tilublas Sakol Nyebatkan ayah 15 Satu riwayat Nyebatkan tilublas Tapi Maskur Dina tilublas Putra Abdul Muttalim Sapulu Sadayana Dina pamengket Jantan tilub isteri Nah Abdul Muttalim Beruh putra Salasawiyos Nah Abdullah Abdullah nikah Saran Aminah Aminah putra nam Wahab Wahab putra nam Abdu Ma'anaf Jantan Abdul Muttalim Kawahab teh Mama Jantan Abdullah nikah Ka Aminah teh Nikah Kakak Pilancif Kata teh Abdullah nikah Ka Aminah teh Pertikahan Abdullah Saran Aminah Maka melahirkan Jumjungan Orang Sadayana Nyatana Kami Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nyana Risalah Ajaran Islam Anurahmatan Lil'alamin Kunal Disebabkan Nyandak Risalah Anurahmatan Lil'alamin Sabab Benten Saran Nabi Nabi Sada Acana Upami Nabi Anu Sada Acana Ku Allah Diutus Jantan Nabi Diutus Jantan Rasul Maka Nyandak Risalah Ajaran Anu Diutuskan Atanapi Anu Dipiwarang Dibugi Gentek Nganukur Saumat Sepertos Nabi Nuh Jantan Nabi Jantan Rasul Nyandak Risalah Ajaran Tauhin Ngan Ajaran Dia Ukudugi Saumat Umat Nabi Nuh Alisa Nabi Yusuf Samir Nabi Ibrahim Samir Tapi Ketika Allah Maparinan Risalah Diutus Kanjeng Nabi Muhammad Maka Risalah Ajaran Agama Nudicanaku Kanjeng Nabi Muhammad Ternyata Sanis Piken Saumatan Lain Piken Sakauman Lain Piken Sanagaran Tapi Risalah Nudicanaku Kanjeng Nabi Rahmatan Lim Alami Piken Sarain Alami Maka Ajaran 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 Islam Salah Senama Ajaran Paling Fleksibel Ura Gue Ajaran Kewalian Nur Radha Sekelihatan Islanteh Jika Jika Kaku Seakan Ajaran Orang Teh Ngarasapang Bener Nam Lam Islam Tejiga Rasul Teh Asat Bener Islam Teh Padahal Orang 1500 Tahun Tentepan Hartos Najara Orang Di Kanjeng Nabi Dugikan Kanjeng Nabi Teh 1500 Tahun Ajaran Orang Sok Sok Ajaran Orang Hayang Murutan Siga Kanjeng Nabi Persis Susah Nah Sabab Sabab Ajaran Orang Teningali Solat Kanjeng Nabi Teningali Amaliyah Kanjeng Nabi Teningali Ajaran Kumaha Zikir Kanjeng Nabi Maka Sabab Orang Teningali Langsung Maka Tadi disebabkan Ibtibak Makna Ibtibak Nurut Mengikuti Orang Karena Ajaran Kanjeng Nabi Terbiasa Langsung Ke Kanjeng Nabi Tutur Jalmi Anu Tur Karena Anu Ngangge Atar Penyana Kerisalah Ajaran Kanjeng Nabi Sah Ulama Al Ulama Warathad An Maka Ulama Itulah Tawaris Nabi Tutur Kenyata Sabab Orang Hayang Mingali Solat Kanjeng Nabi Tetiasa Leres Ayat Dau Kanjeng Nabi Tetik Kamas Alah Solat Nabi Nyarius Solu Kama Ro'ay Tumuni Usol Prageras Solat Anjeng Kama Ro'ay Tumuni Usol Sakum Maha Anjeng Mingali Kuling Solat Kartarosa Kantos Mingali Kanjeng Solat Dekat Maka Kunaun Nabi Nage Kecat Ro'ah Dina Bahasa Arab Ayah Kalimat Anu Beda Kalimat Tapi Maknana Sami Diantawisna Kalimat Ro'ah Jinnadoro Sami Sami Mingali Ro'ah Hartosna Mingali Nadoro Hartosna Mingali Tati Nawa Anu Ngabinten Kenani Maka Para Ulama Ahli Bahasa Ngabinten Ken Upami Nadoro Itu Mingali Ngangeso Cak Nuyeta Maka Kacamata Disebat Mindor Pada Gini Ngali Ras Arabnya Kacamata Mindor Pada Gini Ngali Alat Untuk Melihat Berarti Laman Nadoro Mingali Usol Cari Tapi Langum Ro'ah Mingali Lain Ngak Ukur Kusocah Tapi Mingali Naku Elmu Maka Solu Kamar Ro'ah Itumun Usoli Pra Solat Anjin Sakum Maha Anjin Mingali Kual Anjin Solat Naka Allah Maka Tau Aneh Kusab Uran Menyipati Solat Kangjin Nabi Mingali Solat Kangjin Nabi Dina Sudut Pandang Sahabat Anubara Renta Ningalina Tau Aneh Dina Solat Tata Carana Ainubara Reda Tau Tepi Dina Lebah Takbir Takbir Ayn Allahu Akbar Kadir Ayn Takwina Kadir Ayn Puter Puter Ayn Allahu Akbar Kadir Disimpen Pandangan Kehanat Itu Beter Padahal Sadayana Ningali Sohabate Karna Solat Nak Nabi Tapi Kunawan Aynah Begiyu Dina Prakan Solat Berbeda Itulah Anu Jadi Sabab Ya Uran Perlu Ayat Anu Ditutur Ke Sabab Ternyata Dina Amalia Ibadah Geningan Anu Dicontohan Kukangjin Nabi Ges Kadina Masuk Aynada Maka Ketika Orang Itibat Ke Ulama Nutur Ke Ulama Hakikat Nak Orang Kernutur Ke Ajaran Kandil Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kiwari Ayat Satu Pemikiran Menyebatkan Kih Orang Mah Cenak Terkudu Bermadha Orang Mah Terkudu Mengikuti Imam Syafi'i Orang Mah Terkudu Mengikuti Imam Hanafi Orang Langsung Weh Rasulullah Orang Langsung Karena Al-Quran Maka Pemikiran Ia Saestuna Berbahaya Pak Amir Konaun Disebatkan Berbahaya Sebab Ketika Ada Orang Beranggapan Bahwa Terkudu 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 Miluk Imam Hanafi Orang Kembalikan Karena Al-Quran Jend As-Sunnah Berarti Seakan-akan Menganggap Bahwa Pendapat Imam Syafi'i Pendapat Imam Hanafi Pendapat Imam Maliki Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Para Imam Mustahid Dianggap Berkentangan Sarang Al-Quran Sarang Al-Hadis At-Rafi'i As-Sunnah Itu bahaya Justru Ayana Madhab Madhab Adalah Mempermudah Urak Untuk Beribadah Supaya Ibadah Urak Sesuai Sarang Ibadah Nakanggin Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sahabat Nabi Nelahirkan Sahabat Itu Sebagai Pewaris Nabi Ayana Baga Untan Nalika Masihar Ilmu Ka Abu Bakar As-Sidik Sarang Masihar Ilmu Ka Umar Bin Khotong Bintang Sarasawiyos Nabi Nacara Dikir Nalika Kanjeng Nabi Matparenan Dikir Ka Abu Bakar Maka Dikir Andila Konan Ku Abu Bakar Adalah Dikir Khobi Kuna Abu Bakar Dikir Pelan Nyaris Tidak Terdengar Kahiji Yuswa Abu Bakar Tersebut Maka Beliau Lebih Menikmati Dikir Dengan Hati Maka Itulah Dikir Khobi Jadilah Muna Ayanun Dikir Nad Dikir Khobi Anu Sanat Ata Nabi Agemanana Dikir Naksah Bandiyah Toliko Naksah Bandiyah Anu Lebih Dikir Kepada Dikir Khobi Maka Sanat Dikir Khobi Pastika Abu Bakar As-Sidi Duk Ika Kang Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Bintang Sarum Umar Bin Khotong Umar Bin Khotong Upam Dikir Tarik La Ilah Il La Ilah Il Wahai Umar Dikir Anjim Tarik Jawaban Umar Bin Khotong Sederhana Sederhana Umar Bin Khotong Khobi Khobi Dikir Nasok Tarik Sabab Khobi Sederhana Tulu Jadi Itu Jawaban Umar Bin Khotong Tapi Karena Umar Bin Khotong Masih Anu Usiyana Jauh Sarang Abu Bakar Sidi Maka Beliau Dengan Sikapnya Tegas Dan Keras Maka Dikir Zahar Itu adalah Dikir Anu Digemari Umar Bin Khotong Maka Dikir Anu Dikir Nadi Tarik Pasti Sana Dikir Naba Dugi Umar Bin Khotong Di Umar Bin Khotong Pasti Dugi Naka Kanjim Nabi Sallallahu Aliyah Sallallahu itu tidak ulah dianggap bina ulah dianggap itu adalah sesuatu yang baru justru itulah amaliyah yang diamalkan oleh bagina nabi diamalkan diwariskan kepada suhabatnya seakan-akan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh nabi puasa cerah turun-turun tidak pernah dilakukan oleh nabi semua sadaian ayah dalil sepanjang amaliyah tidak bertentangan dengan syariat ajaran fikir maka diakini bahwa amaliyah itu pasti bakal ayah dalil maka tecekan kurang ayah sebatas muntah sekarang itu muntah kurang karena kur'an wajib karena hadis langsung wakiasa namun orang pakai kur'an pertarusan singkuri sederhana kur'an mana dipakai kur'an maka diakini bapak ibu sadayana muatiasa maka kur'an anu ditulis ku za'id bin harifah anu dinulis ratken ku abdullah bin uman anu diseratken ku abdullah bin mas'un anu ditugas nulis kenal kur'an muakak muakak baca kur'an naun sabab sabab tulisan arab al-qur'an waktos harita tulisan nana bentan saran ayin apa ayin nana rauh kur'an sarayana ditiasa macar ayah harkatan terus khotna khotna sararai kapukur tidak jelas bahkan titik ayin ayin nak uran tiasa ngebintan ayin bentuk nasami jaman kanjin nabi jaman khulaf ur-rosidid titik dinak tulisan al-qur'an arab al-qur'an waktos harita akhir irah hamim intina ayin titik dinak tulisan arab al-qur'an itu jauh setelah nabi wafat nabi nantun dinak tahun sablas k-12 hijriah maka dinak tahun g-98 hijriah ayah hiji ulama muridna sayyidina ali bin abid taulir namina abul aswad abdu ali anjina anu pencatus adama titik dinak tulisan arab itu jasa ulama ini memintai ulama orang mati samaca quran walaupun susunan al-quran ayina disebatna mushab uthmani karena memang susunan ayina nuku orang di ahos itu disusun dinamang sa'khalibah uthman bin afan tapi disempurna gana itu jasa ulama maka di Indonesia pun kan seorang ulama mahebat ulah dianggap bahwa di Indonesia tidak ada ulama ulama mahebat buktas nanon tinggal kanjin nabi sallallahu alaihi wa sallam mengalahirkan sahabat amjatan murid nah sadayana ayak sahabat anu utama diantawisna abu bakarsini umar uthman saran ali bin abu toli ayina umar bin khotob murid nasir diantawisna ayak murid anu jantan putra nyatana abdullah bin umar abdullah bin umar gedung murid namina imam maulana nafe imam nafe gedung murid namina imam malik bin amas pendiri madhab maliki imam malik bin anas gedung murid namina abu abdillah muhammad bin idris as syafi'i pendiri madhab syafi'i imam syafi'i gedung murid namina imam al-muzani imam al-muzani gedung murid namina imam al-anmati al-anmati gedung murid namina imam abul abbas bin suraj abul abbas bin suraj gedung murid namina imam ibrahim Al-Qufal Al-Qufal Qeduh murid Namina Imam al-Juaimi Al-Imam al-Juaimi Gueduh murid Namina Imam al-Hあ-Romain Al-Harmain Gueduh murid Namina Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali Imam Guzali Imam Guzali Gueduh murid Namina Imam Muhammad bin Yahya Muhammad bin Yahya Qeduh murid Namina Imam Izzuddin Al-Ardegili Izzuddin Ardegili Gueduh murid Namina Imam Muhyidin An-Nawawi Al-Nawawi guduh murid namina Imam Al-Aqor Al-Aqor guduh murid namina Imam Al-Irhaqi Al-Irhaqi guduh murid namina Al-Hafid Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Askolani anungara kitab Iyata Sokakaribayim Kuri, kitab Naso'iul Ibad Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Askolani guduh murid namina Sayyid Zakaria Al-Aksori Zakaria Al-Aksori guduh murid namina Sayyid Ibn Hajar Al-Haytami Sayyid Ibn Hajar Al-Haytami guduh murid namina Sayyid Zainuddin Al-Malibari Sayyid Zainuddin Al-Malibari guduh murid namina Sayyid Hassan Mustafa Hassan Mustafa guduh murid namina Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Ulama asli orang Indonesia keturunan Kasapuluti Sultan Maulana Hassanuddin Keturunan sebelas di Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Hijihijina ulama Indonesia keturunan orang Indonesia Anu kantos jantan imam besar di Masjidil Haram Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani Ngarang 115 kitab di Antawisna ayak kitab Kasih Patus Sajah Syarah tina kitab Syafinah nudi karang Kusai Salim bin Samir Al-Hadromi Teras ayak kitab di Nabi Dantawihid namina kitab Tijanud Daruri Teras ngarang kitab Tapsir Anu Masyur di kalangan para ulama di Al-Ajhar Mesir Tapsir Nabi Angek Namina Tapsir Munir Dua Jilid Itu adalah karangan ulama asli orang Indonesia Kiranku maaf coba Aina Syekh Nawawi Ngaruhan murid seluruh di Indonesia Di Antawisna ayak di Padang namina Syekh Yasin Al-Padani Syekh Yasin Padang Syekh Abdurra'uf As-Sinkili Singkil Aceh Terus kemudian murid Nadeh ayat Syekh Ahmad Fatim As-Sambasi Lanjut ayat murid Nadeh Syekh Yusuf Al-Makosari Ayat Syekh Mahfud At-Termasi Ayat Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani Syekh Muhammad Khalil bin Abdullahib Al-Bangkalani Madura Lanjut Syekh Abdul Syekh Syekh Khalil Al-Bangkalani Keduh murid Naminah Khadrat Yusuf G.H.H.H.H.H.As'ari Itulah penggerak roda kemerdekaan Indonesia Ngalangkungan K.H.H.H.H.H.As'ari Sebab anjinan Anu ngagaduhan Idr Anu menggelorakan semangat untuk melawan penjajah Anu kantos nadamal resolusi jihad Sehingga terjadi pergerakan Perlawanan terhadap penjajah Sampai puncak na' tanggal 10 November Terjadi na' perang di Surabaya Yang kemudian hari 10 November disebat sebagai hari pahlawan Itu ulama Itulah ulama Beja na' Indonesia 150 tahun di jajah ke Belanda Di bodoh ke Malaysia pun di jajah ke Inggris paralita Tinggal di Inggris Begitin kainan Bahasa ibunya adalah bahasa Melayu Ternyata bahasa keduanya adalah bahasa Inggris Budak lelitik di Malaysia Tiasa bahasa Inggris tau aneh Kenal sabab-bena sabab Inggris Nalika ngejajah Malaysia Malaysia dipintarkan kua Inggris Tapi ketika 750 tahun Bejana Belanda ngejajah Indonesia Dibodongkan Budak temenan sakolah Karena sakolah mahal Sakolah adalah hanya untuk orang-orang priain Anak demang Anak lurah Anak adipati Itu boleh sekolah Barang jenon Anak-anak Belanda Masyarakat keduanya bisa Nggak hanya Dibodongkan Maka muncullah para ulama Pesantren pertama Yang menggagas Aina sistem Bandungan Sistem sorokan di pesantren itu Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani Di Bangkalan Madura Nggak ada pesantren Bahkan Solawat Bani Hashim Lalu sering orang di Ausgur Itu Sohibus solawahnya itu adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani Karena Syekh Abdul Mubarak Bintur Muhammad Anjina Diwasiatanku Syekh Tolhah Huruna Kali sapu Cirebon Anjina Tongwaka Mukin Khabasepu Sahu Syekh Tolhah Anjina Tongwaka Mukin Lamun Cam Menang Ijajah Solawat Bani Hashim Sahu Abang Sahu Mana Sahu Ijajahan Puri Sahu Setel Anjina Mualijajahan Buka Ula Lewihade Anjina Nyokot Ijajah Kenuboga Ia Solawat Sahab Muka Solawat Ternyata Nuboga Solawat Bani Hashim Adalah Syekh Muhammad Khalil Bin Abdul Latif Bangkalan Madura Itu salah Sayos Ulama Yang Harismatik Melahirkan Ulama-ulama Yang Menjadi Penggerak Sehingga Indonesia Diasa Merdeka Itu Ulama Maka Perjalanan Ikan Nabi Dugikin Keayinan Bersyukurlah Pak Urang 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 Ternyata Urang Teh Tidak Kecil Negara Urang Bukan Negara Kecil Orang-orang Kita Tokoh-tokoh Kita Bukan Tokoh-tokoh Ano Ecek Ecek Tokoh Nasionalis Kita Mengagaduhan Bung Karno Sarang Muhammad Hatta Urang Kan Mengenang Selama ini Bung Hatta Itu adalah Salah Seorang Ekonom Dia Adalah Seorang Wakil Presiden Pertama Yang Ikut Mendeklarasikan Kemerdekaan Indonesia Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Yang Kita Kenal Hatta Itu adalah Tokoh Nasionalis Ternyata Muhammad Hatta Itu Adalah Anak Dari Seorang Mursyid Torikoh Na' Shadabih Di Payet Bung Namun Bapana Seorang Mursyid Piraku Anak-nak Dengertikan Agama Teyakin Maka Simpurin Punya Keyakinan Bahwa Muhammad Hatta Adalah Selain Seorang Tokoh Nasional Beliau Pun Adalah Seorang Tokoh Adalah Makanan Ternyata Langung Indonesia Kemudian Menjadi Negara Walaupun Negaranya Adalah Nasionalis Tetapi Nasionalis Nah Religius Maka Ternyata Langung Guru Urang Sedaimu Guru Agung Abah Sepu Masihantan Tandih Ke Urang Masihantan Pepering Ke Urang Anu Tari Diaus Ke Yang Urang Teh Ulah Misah Antara Agama Kini Negara Sabab Langung Aina Urang Negara Teaman Mual Mungkin Urang Bisa Beragama Dengan Nyaman Kantos Simkuri Nuju Netek Kendampal Sampean Nalaksanaken Umroh Nyenang Jamaah Ayat Cleaning Service Pemersa Ditaros Etek Cleaning Service Ke Orang Palestina Diajak Ngobrol Kusimkuri Ditaros Hal Yang Mendasar Tentang Agama Pandina Pikiran Orang Pasti Nungar Orang Arab Pinter Agama Belum Tentu Palinter Kani Orang Indonesia Tibatan Mereka Mereka Punta Sana Sejap Dirang Ditaros Kusimkuri Anda Itu Seorang Muslim Anda Itu Seorang Muslim Tapi Hal Yang Mendasar Al 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 Pid L L L Tarif Kunan Anjina Nangis Anjina Ngawaler Reku Maha Kuring Diajar Agama Reku Maha Kuring Diajar Karena Bagbagan Agama Diajar Ilmu Agama Sementara Tiap Menit Tiap Saat Bedil Peluru Tentara Tentara Zorif Israel Hampir Tiap Hari Ngadatangan Bumi Abdi Sadaina Di Palestina Tidak Ada Kesempatan Kami Untuk Belajar Bersyukurlah Orang Jadi Negara Aman Tentran Tidak Ada Peperangan Orang Tidak Ditakutkan Ayam Bom Terusir Ayam Peluru Orang Di Negara Aman Maka Bersyukurlah Orang Menjadi Negara Aman Sana Ajar Bahwa Indonesia Oh Negara Islam Puntat Depisi Negara Islam Apakah Negara Islam Ketika Menjadikan Dasar Negara Harus Ajaran Islam Apakah Menjamin Negara Itu Akan Menjadi Negara Islam Tepat Tengah Jamin Tinggal Di Negara Arab Arab Saudi Dasar Negara Ajaran Islam Terus Aina Di Negara Sepertos Libyan Negara Di Iran Dasar Negara Islam Tapi Ternyata Di Afganistan 100% Umat Islam Mayoritas Madhab 80% 80% Madhab Imam Anafi 10% Imam Shafi'i Ternyata Mereka Betro Pak Silipaihan Antara Sesama Umat Islam Padahal Dasar Negara Adalah Islam Tengah Jamin Maka Bersyukur Aina Ura Kena Dasar Negara Ura Pancasila Tapi Insya Allah Sana Pancasila Dirumus Kena Lagi Kulama Dibentuk Kupersyirin Soekarno Nalik Nalik Nyer I Nagar Nabentuk Hiji Panitia Naminah Panitia Persiapan Keberdekaan Indonesia Diketuai Oleh Bung Karno Wakil Ketua Nambung Hatta Anggotana Ayat Kih Haji Wahid Hashim Ayat Kih Haji Bagus Hadiku Somo Perwakilan Di Muhammadiyah Ayat Kih 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 Har Muzaka Ayat Kih Haji Agus Salim Sarang Sajabina Ulama Pembahasan Pancasila Tunduk Ikat Ketua Maka Pangapun Hari ini Indonesia Ngagaduhan 117 Suku Akur Patopasean Tapi Afganistan Suku Nak Ngagukur Ayat 7 7 Kelompok 7 Suku Tapi Antarsuku Mereka Saling Memerangi Indonesia Ngagaduhan 117 Suku Tapi Akur Kene Naun Sabab Sabab Punya Kesadaran Untuk Bernegara Dan Menjadi Warga Negara Yang Baik Naun Sabab Sabab Indonesia Tidak Menjadikan Islam Sebagai Dasar Negara Tapi Nilai-nilai Islam Menghiasi Karena Ayana Pancasila Silah Silah Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Ayat Nilai Ketuhanan Dina Al-Quran Ayat Silah Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Ayat Dina Al-Quran Nilai-nilai Kemanusiaan Ayat Silah Kediru Ayat Persatuan Indonesia Pertarusan Adakah Nilai-nilai Persatuan Dina Al-Quran Ayat Nilai-nilai Persatuan Bukan Satu Ayat Dua Ayat Allah Menggambarkan Nilai Persatuan Urahan Kedua Bersatu Itu Sare Siji Dua Ayat Tapi Puluhan Ayat Dina Al-Quran Berarti Nilai-nilai Persatuan Ayat Dina Pancasila Ayat Dina Al-Quran Silah Kepang Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Adakah Nilai Permusyawaratan Dina Al-Quran Ayat Bagaimana Allah Memeritahkan Keurang Sarena Wasya Wirhum Bila Permusyawaratan Dalam Segala Urusan Silah Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pertarusan Ayat De Ayat Anu Nga Jelaskan Tentang Nilai-nilai Keadilan Dina Al-Quran Ayat Itulah Panjasila Dohir Nama Siga Jiga Te-Islami Tapi ketika Dibuatkan Oleh orang-orang Yang hebat Oleh Defunding Father Kita Maka Mejenak Langung Ayina Indonesia Menjadi Negara Model kita Bersyukur Sebab Ternyata Qiblat Para Pendiri Bangsa Kita Ternyata Berqiblat Kepada Cara Baginda Nabi Sallallahu Alih Wasallam Nalikah Nabi Jantan Pemimpin Di Madinah Nalikah Kangjim Nabi Jantan Pemimpin Di Madinah Ayat Tilu Suku Orang Yahudi Paling Besar Suku Bani Kuraidu Itu Suku Yahudi Paling Besar Nah Nabi Di Perang Mereka Dirangkuh Supaya Jadi Sama-sama Sebagai Satu Negara Satu Kesatuan Dina Satu Bingkai Negara Madinah Waktu Itu Maka Kemudian Untuk Melindungi Hak-hak Mereka Sanajan Beda Agama Sanajan Beda Suku Tapi Bersatu Dina Satu Bendera Negara Madinah Maka Nabi Ngadamal Menudis Sebab Misakul Madinah Ata Nabi Piagam Madinah Maka Ternyata Di Indonesia Bung Karmo Bung Hatta Ke Wahid Asin Ke Wahid Asin Ke Bagus Sarain Nabi Mengikuti Jejak Nabi Di Indonesia Ngadamal Piagam Jakarta Itu Sejarah Tidak Bisa Dihapuskan Madinah Nganuhan Piagam Madinah Misakul Madinah Maka Indonesia Ngaduhan Piagam Jakarta Anus Saitu Menunturkan Cara Nabi Bagaimana Membuat Sebuah Negara Cikiran Kumaha Urantai Negara Maka Alhamdulillah Maulim Nabi Bertepatan Kamari Hari Satri Itulah Hebat Ulama Ulama Di Urang Karena Ternyata Ulama Ulama Bukan Ulama Samania Tapi Mereka Adalah Keturunan Keturunan Dari Orang Orang Hebat Simkuri Mereka Panjang Dari Sambal Mereka Tentang Ulama Indonesia Pasti Bakal Bakal Kaitan Jinn Ulama Jawa Barat Mualim Pasti Kerajaan Pajajaran Ulama Jawa Tengah Mualim Pasti Kerajaan Mataram Puno Ulama Jawa Timur Mualim Pasti Terahna Kerajaan Majapahit Pasti Ayat Terahna Kalinya Simkuri Insyaallah Gaduh Alur Carita Alur Alur Nasar Insyaallah Mudah-mudahan Satu-satus Orang Dibuat Cekap Sakitu Disimkuri Mudah-mudahan Yang manfaat Hikmah Maulim Dikaitkan Sarang Karus Orang Jadi Umat Nengkang Nabi Muhammad Oke Dikaitkan Sarang Karus Orang Jadi Umat Islam Di Indonesia Insyaallah Mudah-mudahan Nagar Orang Kesebuhan Habib Pajan Bangga Simkuri Sarayana Pantan Tos Sonok Kangin Nabi Mau Yudha Salah Di Pangersan Disimkuri Mencapkan Sekitu Habib Tengbilih Kelopatan Sarang Kekirangan Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 maklumat jam 10 pas selesai bapak bapak ibu-ibu tadi di pengesah pakyai mengulangi setiap bulan maulid paling laku dibaca bapak 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 ayat 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 sepakati ayat 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 Berarti Nyamu apana Nabi Uwku Nabi Uwku Simkuri Memahami Kumargi kalimatna Rasulillah Putusan Allah Namun putusan Allah nepikan ka Nabi Reksahan ngantri Nusantas Nabi Ka Allah Reksahan Pada penjelasan nepi Ka Allah Namun Rasul Allah selesai sampai Nabi Uwam Walau disimkuri Nuselesai Nabi Setelah Nabi Muhammad Rasulullah terus berjalan Rasulullah itu putusan Allah Terus berjalan Putusan Allah itu tidak terbatas sampai Nabi Yang beda Periode Periode Nabi Setelah Nabi tabiin Itu justru putusan Allah Tabiin tabiin Cuman Namanya titelnya bukan Nabi Tapi siapa Wali Yang Mursi Tak lama Apakah putusan orang Nuka diana Tadi kan di Jabal Di Nabi itu Bukan Esek Nerna Tapi kan dia Eta te Putusan Allah Cuman bukan Nabi Dan Nabi Selesai Sampai Nabi Muhammad Arti Artina Ittabi Ikuti Mursalin Yang diutus Tidak Ittabi Nabi Kalau di Al-Quran Ittabi Nabi Selesai Sampai Nabi Muhammad Tapi dikenakan Al-Quran Firmalo Ittabi Mursalin Ikuti Yang diutus Jadi yang diutus Itu bukan hanya Nabi Nabi Sampai Periode Nabi Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Itu ada yang di Rosul Dan di waktu Nabi juga Tidak jadi semua Rosul Ada Nabi Ada Rosul Nabi Diberi wahyu oleh Allah Tapi untuk dirinya sendiri Rosul Diberi wahyu oleh Allah Untuk dengar Dan wajib Menyampai Pada umat Tadi Jabal Berbaki Rosul Sebelumnya Mba beda Dengan Nabi Muhammad Hanya Untuk Golongannya Hanya untuk Itu Rahmatan ila alami Kembali Kita juga Dibar kolong bagian Nabi Muhammad Paling terakhir Khotamu Nabi Jasa Jadi lain Tapi Nurnya Paling awal Nah Harus apa? Apa Nur Muhammad? Kalau kita Menteri Nur Muhammad Apa Nur Muhammad? Intinya Nur Muhammad Dikir La Ilaha Ilaha Itu Nur Muhammad Kenapa Allah menciptakan Nabi Itu untuk Menyampaikan itu Kalimat itu Semua Dari Al-Alam Nabi Adam Juga Menyampaikan itu Maka Nabi Adam Juga Fatalakko Adam Dikalimat itu Nabi Adam Dikalimkan Dengan kalimat ini Kalimat La Ilaha Ilaha Kalimat Sudah ada Sebelumnya Sebelum ada Apa-apa Kalimat Allah ada Dan akan Selalu ada Setelah Tidak ada Apa-apa Kayaknya Namanya Allah La Ilaha Nama Allah Sekarang Diklorakan Wabilusus Yang selalu Memandangkan Pertama Dari mulai Sehabul Kodir Itu yang keras Suaranya Tori Kodir Itu yang keras Suaranya La Ilaha Ilaha Kalau Kalau yang Kopinya Naksabadi Seh Naksabadi Tadi sudah Dilahkan Jujudannya Kalau Yang Naksabadi Tidak bisa Mulakan Tadkala di Gua Hirok Itu Sejarahnya Tadkala Muhammad Dikejar oleh Kapil Kepul Kura Masuk Gua Hirok Sehabul Bakar Ya Rasulullah Itu sudah Musuh Atau kapil Sudah ada Di situ Di pintu La Tahjan Turunlah Wahyu La Tahjan In Allah Ma'an La Tahok Wa La Tahjan Ilmi Itu kalimat Turun Wahyu Sehabul Bakar bertanya Bagaimana Caranya kita Tidak bingung Tidak susah Itu Musuh Di situ Maka Ditaram Karena Ingat Kepada Allah Di sini Agar Tidak bingung Agar Tidak susah Hati Itu Sejarahnya Naksabadi Di situ Kalau Sejarahnya Kodiriyah Sejarah Ali Minta Ke Rasul Ya Rasulullah Aku Minta Amalan Yang Paling Ini Sejarah Ali Kan Di situ Juga Madinatul Ilmi Koranya Ilmu Kujinya Ilmu Tapi Sejarah Ali Sangat Cepta Sekali Minta Ke Rasul Minta Amalan Yang Paling Yang Paling Mudah Dimaca Yang Paling Dekat Dengan Allah Dan Yang Paling Cepat Sampainya Kepada Allah Nabi Nabi Muhammad Langsung Gom Min Pejamkan Matamu Kita Ikuti Aku Yang Badakan La Ilaha Il Allah Itu kalimat Yang paling mudah Dibatanya Tidak Terus pakai Bibir Bibir Tidak Bergerak Tidak Bisa La Ilaha Il Allah Jelas Kuruk Tapi Kalimat Yang Lain Tidak Bisa Sumpah Allah Kalau Bibir Tidak Bergerak Tidak Jelas Alhamdulillah Tidak Jelas Alhamdulillah Tidak Jelas Tapi La Ilaha Il Allah Jelas Sampai Itu yang Paling Mudah Paling Mudah Yang Kedua Paling Dekat Dengan Allah Ya Paling Dekat Allah Tidak 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 Paling Cepat Sampai 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 Pada Allah Maka La Ilaha Il Jangan Hanya Di Bibir Saja Ditanamkan Di Ruh Gisman Kita Ditanamkan Disini Ini Juga Dasarnya Kenapa Ditanamkan Ditarik Dari bawah pusat ke atas Ini kan Setan selalu Menggoda kita Di dalam Al-Quran Aku akan selalu Menggoda Kepada manusia Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Agar manusia Tidak bisa bersyukur Maka Dibenteng Untuk Membenteng Depan Dan Belakang Dibenteng Belakangan Dibenteng Sebelak kiri Makanya Dijaranya Dilisan Itu maksudnya Kalau hanya Dilisan Saja Bada burung Bisa Diajari Ilaha Dibenteng Dibenteng Kembali Kepada Peringatan Sejarah ini Rasul masih ada Kutusan Kalau selalu ada Cuman Beliau Sekarang bukan Nabi Namanya Tapi Waliyah Maksud Maka Nabi Bersabah Alaikum Bisunati Wasunati Walaf Walas Ikuti Perilaku Aku Dan ikuti Perilaku Walaf Halipah Halipah Yang mendapat Petunjuk Ini Walas Dari mulai Nabi Tadi Jeputan Sahabat Umar Usman Terus Kesininya Itu tidak Sembarang Menyampaikan Itu Kalau kita Terputus Rasul Ya siapa Yang akan Menyampaikan Kita kepada Allah Yang sampai Bukan jasad Ruhani Kita Maka penting Punya Mursin Mursin Itu tugasnya Menyampaikan Ruh kita Kepada Allah Dengan Apa caranya Ditalkinkan Likirnya Di dalam Diwanya Kalau hanya Dilisan saja Ya raga Raga saja Makanya Di dalam Sabda Nabi Juga Ada Begini Man Arofa Napsahu Pakot Arofa Siapa Yang Tahu Dirinya Maka Tahu Tuhannya Barang Siapa Yang tidak Tahu Dirinya Maka Tidak Tuhannya Diri 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 Kita Itu Ada Raga Ada Nyawa Ada Rasa Ini Raga Kelihatan Dari Rambut Sampai Ujung Kaki Raga Kita Kelihatan Nyawa Ada Bapak Ada nyawa Enggak Ibu Ada nyawa Enggak Bu Ada Nyawa Enggak Ya ada Bisa Disini juga Kalau tidak Nyawa Tinggal Paksa Kaki Sampai Dimakan Dasar Ada Raga Ada Rasa Nah Ini Semua Yang Tiga Ini Perlu Beribadah Semuanya Raganya Harus Beribadah Nyawanya Harus Beribadah Dan Rasanya Harus Beribadah Maka Allah Menurunkan Dasar Agamanya Tiga Rukun Agamanya Tiga Ada Islam Ada Iman Ada Islam Cuman Maaf Pada Umumnya Islam Suka Kelewat Maaf Ini Mayoritas Umat Islam Alhamdulillah Kita Diberi Iman Islam Bahkan Lebih utamnya Lagi Kita Diberi Sehat Is Is Ilah Nah Ini Nah Ini Kayak Dukunama Tiga Baikan Ini Tiga Ini Kalau Dilipat Satu Bisa Tegak Tegak Ini Tia Ini Kalau Dilipat Satu Bisa Tegak 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 Sama Rukun Agamanya Kalau Ilang Tegak Satu Tidak Tidak Maka Terjadilah Seperti Kemarin Waktu Kita Dilanda Dunia Dilanda Oleh Mister Covid Dilanda Kan Banyak Yang Silahkan Kumandangkan Ada Masjid Sholat Di rumahnya Masing-masing Padahal Masjid Tempat Yang Sangat Mulia Di Kolong Lain Disuruh Ditinggalkan Waktu Sholat Kenapa Kena Isanya Ilang Jadi Akhirnya Takut Sama Covid Bukan Takut Sama Allah Di Sholati Baca Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lil Apa Lilah Lil Covid Kan Tidak Ada Yang berani Mengatir Lil Covid Lil Semuanya Tapi Giliran Digoyang Oleh Mister Covid Masjid Jarak-jarak Sengaja Dengan Cak Itu Bukan Orang Bodoh Orang Pinter Kalau Dicebut Orang Pinter Kalau Bahasa Arab Itu Ulama Ulama Itu Yang Banyak Ilmunya Ada Ulama Shara'at Ulama Shara'at Yang Banyak Ilmunya Lebih Dari Satu Lebih Dua Ulama Shara'at Turun Surat Al-Fat Ayat 28 Inna Mayas Shaloha Min Ibadihil Ulama Cek Al-Mah Kalau Disebut Ulama Bukan Saja Yang Banyak Ilmunya Bukan Saja Yang Biter Ngajinya Tapi Yang Takutnya Hanya Sama Allah Saja Itu Surat Al-Fatir Pilman Allah Ayat 28 Sesungguh Sesungguhnya Lajinya Itu Ulama Itu Dipandangan Manusia Ulama Shara'at Dulu Ulama Ulama Yang Lurus Sampai Bisa Memerdaikan Itu Ulama Yang Takut Sama Allah Semua Tidak Takut Sama Brand Tidak Takut Sama Blue Dihadang Terus Walaupun Pedang Hantar Siap Tidak Takut Dia Takut Sama Allah Kalau Sekarang Baru Sama Kopi Terlihat Sudah Takut Sama Kopi Sudah Takut Sekarang Kita Tidak Buka Menyalahkan Ini Penterjeman Pentafsian Pilman Surat Al-Fatir Ayat 28 Sesungguhnya Yang Takut Sama Itulah Hamba Hamba Kulama Kalau Tidak Takut Sama Al-Fatir Bukan Ulama Dihadapan Al-Fatir Tapi Kalau dari Banyolus Siapa Iya Oh Gitu Ulama Oke Tidak Sama Kita Bersyukur Buru Para Pejuang Pejuang Ini Orang Orang Al-Toriko Semuanya Termasuk Tadi Wapres Saja Kan Turun Yang Dari Toriko Naksabang Terang Masuk Bung Karna Buka Terus Al-Toriko Imah Bunjol Orang Toriko Apalagi Imam Teku Umar Apalagi Panggil Dari Koron Itu Sebenarnya Litoriko Dulu Itu Tidak Takut Takut Selamat yang Yang Asal Enak Denger Saja Sama Pimpin Sama Atasan Barug Yang Kira-kira Jerman Disumput Semua tidak takut Takut tidak dapat bantuan Masih takut Kembali Ini dalam rakyat peringatan Maka kita Utusan Allah itu Dunia Selama dulu masih ada Kesananya ada Ikuti orang Kalau itu satu Bukan dua bukan tiga Ikuti orang Kesananya Layas alukum ajon Yang tidak pernah minta upah Ikuti orang yang tidak pernah minta upah Kesananya Wahum mu'tadun Itu firman Allah juga jelas Dalam surat yasin yang paling langsung dibaca Ikuti yang diutus Kesananya Ikuti orang yang tidak pernah minta upah Karena Wahum mu'tadun Mereka atau dia itu adalah Sudah mendapat hidayah Dari Allah subhanahu Ini yang mahal hidayah Yang mahal apa? Hidayah Maka kita bersyukur sekarang Kadang negara yang aman Tinggal kita Bisa tidak memanfaatkan keamanan ini Bisa tidak menggunakan keamanan ini Jangan sampai Jangan sampai misalkan Kesukuran negara Indonesia Tidak dimanfaatkan oleh kita Bagaimana caranya? Maka kita Maaf Ini Di dalam Tarih sudah jelas Kita mah khusus Di dalam Tarih Tarih Yang dibuat oleh Abah Sepu Ini Tanpi Dibuat oleh Abah Sepu Sebelum Tahun 1905 Negara Jogod Belum ada Tanpi ini Dibuat oleh Abah Sepu Seh Abdullah Mubarakul Muhammad Tahun 1905 Negara Indonesia Belum punya Tanpi Abah Sepu Itu adalah Muridnya Setol Ha Talisa Kocenbon Itu Tanpi Begitu pulau Abah Sepu Tahun 1956 Oleh Abah Anung Penerusnya Pas itu mah Ya putranya Ya penerusnya Langsung Langsung digelorakan Tanpi Maka sampai sekarang Tanpi Dibaca Setiap Manakim Manakim Itu saja Di manakim Itu masih dibaca Kalau di negara Itu butuh Pancasila Pancasila Setiap Bupacara Pasti dibaca Itu sementara Itu maklumat Agar begitu Kita mah tidak boleh Menyalahkan Kepada adil orang lain Tidak benci Kepada ulang lain Itu ditambah Yang ada adalah Maaf Hanya Di Toriko Kodriya Naksabannya Naksabannya Sola Itu pasti dibaca Itu tandu Maklumat itu Sangat menarap Sangat menarap Kajam Kalau dimengerti Sama dengan tadi Memang tadi Dibasakan dengan bahasa Indonesia Dengan bahasa Jawa Dengan bahasa Bisa dengan bahasa Inggris Sekarang Tapi itu inti Tadinya Al-Quran Kalau dimulang Kalau dimulang Pali bersih Al-Quran Sebelan Pilar Kasal Lohre Ulang malawan Ulang Jangan Handuk Kasana Pun Ulang Mahina Kesama ulang Masih Itu di tadi adanya Terus ke pakir Miskin Ulang Asih Somea Turburi bersih Saling membantu Rukul Yang kelima Jangan benci Kukul hamba yang sejaman Jangan dibenci Walaupun beda paham Kan sekarang Kadang-kadang Beda paham Sedikit Malah tidak pencah Ditargih Dilarang Teras Biharin saja Tadi jelas Beri soalnya begini Tak benci Tidak apa Ini Toriko ini Di babi buta Di masa penjajahan Kenapa Di babi buta Sebab Mereka sudah tahu Kalau orang-orang Ulang Masih Bercokoh Di muka Indonesia Pasti Mereka penjajah Tidak bisa Nadu doma Kepada mereka Itu seperti Ngusimnya Sartaria Ngusimnya Tijani Itu sudah tidak Sudah tidak berlanjut Sudah tidak berlanjut Seperti Abi pernah mendengar Pernah mendengar Dari Dalani Iskan Yang pernah menjadi Menteri BO Dia itu adalah Sartaria Tijani Tijani Tariqohnya Begitu ketemu Sama-sama Ingin bergabung Sebab Mursi Tabimah sudah Tidak ada Dulu terbunuh Di waktu penjajahan Tidak bisa Meluncur Sekarang Alhamdulillah Hanya di TQN Habis terus-benerus TQN Ini Abi menganggap Toriko Kok di anak seba Ada rajanya Toriko Kenapa Yang dikumandangkannya Kalimat Abdul Zikri Palaman Nahu La Ilaha Ilahu Itu yang dikumandangkan Pernah kalimatnya Paling abu Semua dibaca Abdul Zikri Dan ini Yang disabdaku oleh Nabi La Inu Mautakum Bila Ilaha Ilahu Tidak bisa Subhanallah Tidak bisa Alhamdulillah Tidak bisa Alhamdulillah Itu yang dikumandangkan Kepada para sahabat Kalimat La Ilaha Ilahu Di Mursi Toriko Dan sahabatnya Dari mulai Aditau Mulai Abah Anok Sampai sekarang Ini yang dikumandangkan Yang disampaikan Bara mudik Ditanamkan Ditalkin Talkinkan Tanamkan Kalau tidak ditanamkan Tadi Burung Bia pun bisa Orang Bia pun bisa Biar lebih kokoh Ditancamkan Selain daripada Dikir jaranya Dikir hovinya Yang disempat disini Yang sabda nabi Sabda nabi Afdol Zikri Dikrul Hovi Yang paling cuma dikiralah Dikir yang Di dalam hati ini Maka saya Mursi Menanamkan Pada murid Burungnya Dikir jarma Ada waktunya Dan ada batas Bilangannya Paling sedikit Sekian Lebih banyak Lebih bagus Kalau dikir hovinya Tidak ada Waktunya Kapan saja Dimana saja Sedang apa saja Nyawanya diisi Dengan nama Allah Dan kenapa Nyawanya diisi Sama Allah Sebenarnya akan balik Kalau itu nyawa kita Ragamah Tidak akan balik Ke Allah Baliknya Dihantirkan Dikungguran Dikumandangkan Inalilahi Wainalilahi Pertanyaannya Yang rojiun Yang mana Ini Majasadi Membuka rojiun Dibalikin Katanudel Nah ini Sumbernya Dari saripati tanah Dari menuju Ramput Sampai menuju Ini dari saripati tanah Dalam surat Kesin juga Dikumandangkan Dipirman oleh Allah Subhanaladhi Kolakol Ajuwajakulaha Mimatum Bitul Arbu Satu Nah ini proses kita Mahasuki Allah Yang telah menciptakan Busunya manusia Dari saripati bumi Mimatum Bitul Arbu Ini saripati bumi Ribu jurabut Sekujung kaki Yang kedua Dari hasil Renhat prajuna Orang tua kita Hukhidnya orang tua kita Munduh hukhidnya Malah jadi Apa itu Ini Ini Akibat itu Yang ketiganya Dari sesuatu yang tidak tahu Tapi harus tahu Dari sesuatu yang tidak tahu Tapi kita harus Tahu apa Nur Muhammad Dari mana Dari La Ilaha 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 Itu loh Muhammad Kita tuh dari situ Maka kalau kita misalkan Panjangnya Satu saja Yang ibadah Nyawanya dari ibadah Allah juga Allah juga mengancam Dalam surat Al-Anfar Wa makanan Main-main Solat di depan Yang mayarnya Jutaan Apalagi sekarang Untuk Nunggu Waktunya Tahunan Solat di depan Tidak punya ini Tidak sampai ke Allah Yang sampai ke Allah Bukan Solat Yang ingat Ingat kepada Allah Tapi kan Maaf Kalau tidak Ketemu Sama Seh Mursid Maaf Hati kita Tidak akan Ingat Kepada Maaf Ini saya Dulu Penanyaan Tren Tapi Belum ketemu Solat Solat Rokoh Lagi Solat Aku beres Bacara Bismillah Tapi hatinya Kemana Tentayang Tata Allah Kamu tidak Sampai ke Allah Solat Raganya Saya Solat Kalau Hanya Raganya Hanya sampai Sajadah Jangan Kan Bang Hitam Sampai Pecah Sajadah Tidak Sampai Kalau Hanya Raganya Saya Ini Pentingnya Maka Penting Mengajak Orang Pulang Ke Allah Apun Ada Ketak Berpilman Allah Yang Paling Baik Ucapan Manusia Yang Bisa Ngejak Kembali Kepada Allah Ini Kalimat Orang Yang Bisa Bisa Mengajak Pulang Kepada Allah Subhanahu Pulang Ke Allah Bukan Dengan Jalan Kaki Allah Tidak Bisa Ditempuh Dengan Ribuan Lakta Dengan Ratusan Kilometer Tapi Bisa Ditempuh Dengan Digir Tidak Bisa Masuk Ini Kalau Tidak Dimasuk Tidak Ada Pintunya Apa Pintunya Talkin Digir Yang Mentalkin Maaf Waktu Talkin Ada Tiga Satu Indal Mood Gersak 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 Yang sedang Sakit Di springback Di rumah sakit Kata orang yang Sehatnya Mama Bapak Bapak Gersak 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 Silahkan Bagus Itu Nalkin Dan Nalkin Waktu itu Boleh Siapa Saja Mau Anaknya Mau Menantunya Nunggu Ustad Silahkan Terserah Yang Nalkin Silahkan Bebas Siapa Saja Boleh Yang Kedua Umumnya Nalkin Tadikala Kita Sudah Dikubur Sudah Dikubur Sudah Dikubur Ditalkin Sama Ustad Atau Sama Amir Nunggu Kewajiban Kita Sudah Selesai Tinggal Kita Nalkin Nalkin Boleh Juga Bagus Apa Maksud Ditalkin Ditalkin Maksud Ditalkin Dengan Kalimat Lailah Ada Tujuan Minimal Tiga Tujuannya Yang Kesatu Agar Litas Fiat Agar Bersih Hatinya Ditalkin Supaya Hatinya Bersih Yang Kedua Agar Bersih Juga Naps Yang Ketiga Wali Solim Ilar Subaya Sampai Allah S.W.T. Kita Maksud Ditalkin Pertanyaannya Kalau Ditalkin Sedang Sekarang Apakah Ada Efeknya Bisa Berubah Hatinya Bersih Mudah Mudah Bisa Mudah 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 Boleh Kalau Mudah Mudah Cuma Kalau Mudah Mudah Bisa Jadi Bisa Iya Apalagi Sudah Dikubur Sudah Lepas Nyawanya Dengan Jasa Ditalkin Bagus Bagus Apakah Ada Efeknya Mudah Mudah Lagi Maka Birman Allah Surat Al-Qiyamat R10 Ini Nyawa Kita Ruh Kita Keluar Dari Dasar Tidak Tau Pulang Maka Ngomong Begitu Hari Ini Aku Kemana Aku Melangkah Itu Manusia Artinya Yang Belum Punya Pikir Di Dalam Hati Yang Belum Ditalkin Yang Belum Ditalkin Nah Yang Nalkin Yang Sekarang Masih Raga Masih Lengkap Masih Normal Ini Maksudnya Sembarangan Tidak Bisa Ustaz Nalkin Walaupun Ilmunya Banyak Tidak Bisa Tidak Itu Ada Spesial Hanya Dari Ahli Orang Yang Sudah Ber Takwanya Dan Sudah Benar Hatinya Bersih Hanya Ada Nama Allah Saja Di Hati Yang Bisa Nalkin Ini Tidak Bisa Walaupun Ustaz Pesantren Nyeri Buat Tidak Bisa Menyampaikan Ini Maka Dulu Waktu Pesantren Ada Kayu Matki Dari Guru Ilmu Tidak Bisa Dibikin Beliau Sudah Punya Tidak Bisa Dibikin Dan Tidak 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 Yang Ini Harus Tidak Tidak Mundur Lumah Nabi Yang Mengajak Lumah Nabi Nabi Berpulang Pelanjutnya 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 Tidak Bisa Sempar Dan Sekarang Juga Pengersas Semu Semu Mengangkat Wakil Wakilnya Tidak Bisa Orang Yang Bukan Wakil Memberikan Itu Tidak Bisa Dan Walaupun Talqin Bukan Dia Yang Menyampaikan Tetap Yang Menyampaikan Yang Akhirnya Dibingin Lidahnya Untuk Menyampaikan Itu Tidak Tidak Ditalikan Kari Sekarang Nanti Akan Kesekat Surat Al-Khima Tidak Wala Maaf Wala Proposor 100 Proposor Proposor Tidak Talqin Tak Kalah Yang Mudik Ruhaninya Akan Kesekat Dengan Ya Kulul Insan Ya Ma'idin Aina Ma'bar Mongong Kemana Aku Melampah Jasad Sudah Lepas Aku Kemana Melampah Maka Akan Disimpan Disekat Di Penjara Barja Barja Itu Untuk Menyimpan Ruhani Nyawa Orang Yang Belum Ditalqin Disimpan 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 Disurat Al-Okiah Sudah Jelas Ada Asab Uliamin Ada Asab Ushima Ada Mukor Robin Yang Masuk Asab Uliamin Para Nukmin Orang-orang Nukmin Tapi Belum Ditalqin Asab Uliamin Asab Ushima Itu Sudah Jelas Orang-orang Kapilun Yang Mukor Robun Yang Sudah Sampai Ya Dia Nukmin Sudah Dapat Talkin Dikir Sudah Punya Langsung Sudah Punya Jalan Khusus Punya Kendaraan Khusus Dikir La Ilaha Illallah Dan Yang Surah Kami Tahu Jana Kita Dibaca Khusus Surah Apa Khusus Surah La Ilaha Illah Cuman Pertanyaannya La Ilaha Illah Yang Mana Yang Khusus Surah Kalau Khusus Khusus Surah Yang Tertanam Di Dalam Ruh Jisman Kita Di Dalam Ruh Nuroni Kita Di Dalam Sultoni Kita Itu Yang Menjadi Kuncinya Surga Bahkan Surga Bukan Satu Tiga Surganya Satu Dan Natul Apa Surga Raga Yang Kedua Dan Surga Nyawa Yang Ketiga Dan Surga Rasan Surga Makanya Kalau Kita Sudah Tertanam Dikir Kalimat La Ilaha Illallah Masuklah Kepada Yang Tadi Baca Sesungguhnya Wali Wali Allah Itu Yang Sudah Tidak Kebingung Tidak Kebusing Ini Yang Sudah Punya Ini Maka Yang Sudah Punya Tan 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 Kesungguh Kita Agar Tidak Kalau Kita Takut Berarti Dikir Belum Nempel Dikir Menstabilis Sudah Dikir Menstabilis Masuklah Hasil Umanya Suami Kita Sudah Tiga Bulan Gimana Anak Saya Masih Banyak Ketak Itu Berarti Dikir Belum Nempel Masih Belum Lisan Satu Penting Kita Itu Itu Penting Kita Punya Mursi Yang Mengatakan Ruh Kita Sampai Kodal Makanya Di Dalam Sarihat Ada Ulama Ada Mu'alim Ada Mualim Yang Belajarnya Yang Diberikannya Ilmu Itu Tingkatannya Ada Tingkatan Taman Tanah Kanak Tingkatan SD Sesuai Ilmu Tingkatan Tingkatan Tapi Kalau Dottor Rito Ada Murzid Ada Murid Ada Wirid Murzid Yang Mengatarkan Ruh Salih Tas Likup Mengatakan Ruh Yang Sampai Murid Yang Mengharap Sampai Kepada Allah Yang Diberikannya Maka Kalau Yang Ditalikin Hanya Satu Kalimannya Tidak Ada Apa Lagi Rek Tingkatan Jernal Rek Tingkatannya Doktor Rek Tingkatannya Kiai Rek Tingkatannya Ulama Rek Tingkatan Tukang Tani Tukang Daga Pasti Yang Diberikan Murzid Adalah Kalimat La Ilaha Il Hanya Satu Tidak Beda Beda Kalau Tingkatan 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 SMA Ini Begitu Kemudian Kembali Tadi Kepada Firman Allah Yang Pertama Itu Di Rosul Sudah Ada Contoh Yang Terutur Bagi Siapa Bagi Orang Yang Liman Kanak Bagi Orang Yang Mengharapan Hanya Allah Saja Baru Dia Oh Di Jiwa Rosul Ada Taul Ada Yang Baik Kalau Orang Ingin Sampai Kepada Allah Yang Yang Kedua Wali Melahir Dan Dia Tak Kepulang Kepulang Ke Allah Bukan Kemana Lagi Itu Maksud Melahir Dan Yang Ketiga Wadhak Ingin Berdikir Banyak Baru Disitu Oh Diri Rosul Itu Didiri Untuk Satu Pasti Ada Tular Yang Baik Kalau Benar Kita Ingin Pulang Ke Allah Pada Hari Akhirnya Sumbah Kepada Allah Dan Ingin Selama Hidupnya Ingin Dikir Yang Banyak Baru Disitu Tidak Sembara Tidak Asal Oh Ini Ada Tular Yang Baik Kalau Kita Tidak Mau Kemana Biasa 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 Tidak Tular Yang Baik Maka Mudah Dengan Murid Kita Ini Semoga Kita Dipanjangkan Usia Kita Dengan Soleh Soleh Hanya Kemudian Di Istiqomahkan Ibadah Kita Di Istiqomahkan Dikir Kita Disehatkan Gas Maliwani Kita Rumah Putra Putrinya Soleh Soleh Rizginya Berkah Melimpah Kaya Raya Segala Kaya Hartanya Kaya Amalnya Kaya Ibadah Kaya Elpon Dengan Al-Fatih Bismillah Al-Fatih Teriring Doa Kepada Pemangku Pengajian Tiap Malam Senin Pemangku Keluarga Dan Seluruh Jajaran Keluarganya Semoga Semakin Dibahagiakan Selalu Diberkahkan Selalu Disenangkan Selalu Senang Dunianya Akhiratnya Berkah Dunianya Berkah Ilmunya Berkah Aman Teriring Kita Semua Yang Ada Disini Para Kaya Para Ulama Para Ustadz Para Ustadz Kemudian Para Petugas Semoga Bahagia Dunianya Bahagia Selalu Selalu Bahagia Al-Fatih Bismillah Al-Fatih Mohon Tadi Komen Sampai Setengah Sebelas Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Yasir Muhammad Wa Al-Ali Wa Salim Taslim Allahumma salli ala Nabi Rasimi Muhammad wa alaihi wa sallim taslima Allahumma salli ala Nabi Rasimi Muhammad wa alaihi wa sallim taslima Allahumma salli wa salli wa barik alaihi Salatullah wa sallamullah Alatuhah Rasulillah Salatullah wa sallamullah Alayasim habibillah Wa sallamibizillah Wa bilhaadi Rasulillah Wa gulimu jahidilillah Bi ahli al-badri ya Allah Salatullah wa sallamullah Alatuhah Rasulillah Salatullah wa sallamullah Wa alayasim habibillah Tawazalla bi bismillah Wa bilhaadi Rasulillah Wa gulimu jahidilillah Bi ahli al-badri ya Allah Bi ahli al-badri ya Allah selamat menikmati